Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada inforakyat.net Mahathir sound Poguam Negara berlagak macam hakim Dr. Mahathir Muhammad mengkritik Poguam Negara Idrus Sarun yang menurutnya bertindak seperti hakim dalam menentukan sesuatu kes makamah. Poguam Negara atau Pendakwa Raya sudah berlagak sebagai hakim. Dengan mudah, Eji memutus tidak ada kes. Ini adalah hukum. Eji sudah jadi hakim, katanya ketika membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 di Dewan Rakyat. Mahathir berkata, Idrus gagal menghalang banduan ke luar negara, dipercayai merujuk kepada permohonan Najib Razak untuk melawat anaknya di Singapura yang bersalin baru-baru ini. Ya, memang ini semua tidak salah dari segi undang-undang. Tetapi ia menjadi Presiden. Bolehkah pada masa hadapan banduan di Benar Melancong ke luar negara atau apakah ada dua gelas banduan soalnya? Bekas Perdana Menteri dua kali itu turut mempersoalkan mengapa Najib masih tidak menjalani hukuman penjara walaupun Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman bersalah terhadap ahli Parlimen Pekan itu berhubung tujuh tuduhan pecah amanah dan penggubahan wang haram berjumlah RM42 juta milik SRC Internasional Sendirian Berhad. Sekian, sila layari inforakyat.net untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Bye-bye.